Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Lalu huruf yang keluar dari syafatain, sudah kita ketahui, ada tiga, wawu bakmin. Wawu bakmin. Bapak? Apa satu lagi? Bapak. Bapak itu, bakni. Bakni itu perut bibir, bukan syafatain. Perutnya, bukan buah bibirnya. Di sini di dalamnya ya? Memang itu termasuk syafatain, tapi tidak termasuk ke syafatain. Karena, fa itu bakni syafat, falfa ma'atrofis serisut mesrifah. Jadi di perut bibir, fa, fi, fu, fa, fi, fu. Di dalamnya apa sih? Ya. Wa, wi, bu. Beda. Ba, bi, bu. Jadi beda. Ma, mi, mu. Sekali lagi, terbagi tiga bagian. Wawu bakmin. Terus antara syafatain dengan wawu bakmin dengan fa itu selisih beda satu. Kalau fa itu nomor empat lima belas. Kalau wawu bakmin dari segi makhluknya. Paham ya? Paham gak? Paham gak? Insyaallah. Insyaallah ya. Tadi sudah dibahas bahwa. Waalaikumsalam. Silahkan. Bahwa syafatain itu terbagi dua bagian. Ada syafatain yang mulia. Syafatain suklah. Jadi sekali lagi. Batni. Tadi batni sama. Sebetulnya sama. Termasuk syafatain. Cuman bedanya apa? Bedanya di perutnya aja. Terus bilangannya susunan dari wawu huruf itu ada. Batni syafat fa nomor lima belas. Syafatain nomor lima belas. Syafatain nomor lima belas. Tadi lagi. Ada sebelah atas. Mana sebelah atas? Wawu. Wawu. Nah itu syafatain sebelah atas. Dua bibir sebelah atas. Dua bibir sebelah atas. Cara pengucapannya begitu. Wawu. 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 Kemudian ada syafatain sebelah. Bawah. Guruhnya ada dua. Ba. Mim. Ba. Bi. Bu. Waalaikumsalam. Silahkan. Ba. Bi. Bu. Ba. Bu. Ban. 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 Ba. Ban. Ba. Cuman, bagni itu artinya perut. Di sini. Di dalam, Pak. Ya. Di sini, di bawah, dari. Ya. Fah, fi. Tapi harus diketahui bahwa Fah itu nomor 15. Wau, bagni, nomor 16. Tapi termasuk golongan syafat lain. Sepakat? Sepakat. Supaya enggak bingung lagi. Kenapa? Termasuk golongan wahakok. Huruf wau ini karena wau-nya dalam keadaan mutahadikah. Mutahadikah itu diharukatan. Ada harukatnya. Wau. Beda lagi, wau dengan wau yang mati. Nah, itu beda lagi tempat keluar kurungnya. Kalau wau yang mati, nomor ke satu. Yaitu apa? Jaw. Ya. Kalau wau yang mati, itu bukan nomor 16. Tetapi nomor ke satu. Yaitu jawab. Nih. Mutahadikah itu. Oh, enak nih. Ini. Yang termasuk mutah harga itu. Ini nih. Jadi ada harukatnya. Ada harukatnya, Pak. Ya. Ini kalau ada harukatnya termasuk syafat. Kalau wau mati, biasanya sesudah harap wau itu ada huruf lagi. Seperti ini. Oh. Ini kalau mati. Wau-nya. Ini jawab. Jawab. Berarti huruf mati. Itu yang di atas itu, alif atau fatah? Fatah. Bukan yang di kedua, yang dua. Ini. Yang patah apa alif? Ini. Yang itu mirip mati, kan. Aliyahku. Aliyahku. Ini biasanya kan wau itu sesudah harap. Sudah harap. Sudah harap. Mat. Mat itu mat. Mat. Sama dengan. Sama dengan. Mat. Sama dengan. Mat asli. Ini sekali lagi. Wau yang mat. Wau yang hard up. Ini. Wau hidup. Wau hidup. Ya. Ini nomor enam belas. Kalau wau yang mati, nomor? Satu. 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 Itu bedanya. Terus bedanya apa? Ini golongan mukodal. Eh, muhakkod. Eh, muhakkod. Muhakkod. Ini golongan mukod. Masih hari. Masih maaf. Asli. Paham kan? Insya Allah. Kembali lagi. Kembali lagi ke awal Kita bahas wawah aja Ada huruf wawah Yang keadanya hidup Kalau ada wawah Keadaan hidup itu termasuk Golongan yang muhak Muhakkok Muhakkok itu terbagi berapa Tiga Satu Dua Tiga Syafabiyah Syafabiyah terbagi berapa Tidak dua Tadi udah sepakat berapa Dua Syafabiyah terbagi Tiga Kita bahwa Syafabiyah Tiga aja Supaya gak liat Ya Syafabiyah ada tiga Kemarin Kita tulis lagi gitu Siapa wawah Mana Balik lagi lah Supaya Supaya yang kemarin gak hadir bisa Ini menurut siapa Timangkoli Terbagi berapa Ya Imam Imam Khalil Nah Sekali lagi Ulama ahli tajwid Berpendapat Ini sebenarnya Yang berpendapat disini ada tiga Imam Tapi yang termasbur Yaitu Imam Khalil Yang terpilih Yang terkenal Yang tersilih Ada tujuh belas Yang tujuh belas itu dibagi itu Dua Makhok 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 Dibagi berapa Tiga Dua 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 Makhok 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 Tiga Ya Satu Halkiyah Halkiyah Berarti Halak Dua Disan Disan Disannya Nah Enak Siapa yang mengeret Jadi tulisan saya Tidak 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 Oke Dan Tidak Saya Tidak 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 Shabbat Tain Shabbat Tain Mukadar untuk pagi Dua Jauh Jofia dan Faisum Faisum Maaf ya Pak, ada sisi buang kereta Sisi buang kereta Gak apa-apa Pak Hubut sulis kenal Gak apa-apa Terima kasih Tergangguan Oh, sorry Pak, sudah Pak Khoesum Hala, dibagi lagi Berapa Tiga Tiga A A A A Akso Aksolah Hakti Aksolah Hakti Aksolah Hakti Apa? Wasdul Hakti Wasdul Jafa Aksolah Hakti Akso itu apa? Aksel Tidak 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 Wastu Tidak 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 1, 2, 3, berapa? 10, berapa ini? Kita hitung 5 dulu, terus siapa dahin? 1, 2, 3, berapa? Tadi kan dibahas sabata ini terbagi 3, 1, 2, 3, berapa? Terus? 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 Tadi? Satu lagi. Kita masukkan aja ke sini. Karena sama dari bibir. Kalau jauh? Jauh? Kuruh? Rukman? Rukman asli? Kalau kohesum? Kuruh? Kuruh? Hidung guna? Guna. Gun? Nah, guna. Oh, berarti 2 aja ya? Ya. Ini paham ga nih? Paham, bisa. Sekali lagi. Ya. Uliya? Uliya, suplah, batni. Batni? Ya. Ada akso. Lisan ada akso-nya. Jadi liurnya. Lisan itu terbagi 5 bagian. Yang ke satu akso. 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 Ya. Akso itu terbagi lagi. Terbagi. Terbagi. Terbagi lagi. Terbagi lagi nih. Ada. Fawuku. Fawuku itu kemarin udah dibahas apa? Sebelah atas. Sebelah atas. Pocok itu? Pocok itu? Pocok itu ujung. Ujung? Ujung? Ujung lidah. Sebelah atas. Itu maksudnya? Asfalu. Pocok itu ujung. Pocok itu ujung. Pocok itu ujung. Pocok itu ujung. Ah, gitu. ya. Mako Riy gehört ada. 세�as. Meneruskan. Im��요. Yang tujuf las dibagi. Dua. Mumpadah Mumpadah Kemudian Mohamud terbagi Tiga Hakrih, Isaniyash Sampai Gair Mumpadah Jauh 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 itu Jauh itu mat Mulut Rongga Khoism apa? Hidup Hidup Batang hidup Bang ada batangnya Ada Kalau ada batangnya ada hidup Jadi Mengucapkan Khoism itu sebut mengirung Mendengung Bukan mengirung Memirung itu sesudah Lama ini sudah ya Pak Hidup Tengah 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 Sama 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 kesini Ada Halkiyah kan gitu kan Ada Lisania Sama sebenarnya ini Halkiyah ini Sama Halkiyah Lisania Diuraikan Diuraikan Nanti kedepannya Insyaallah kita bahas lagi lanjut Tengah Oh tadi Ini Ditulis Supaya Nggak Nggak lupa Halkiyah Wahapoh Halakrisan Syafatain 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 Terbagi tiga Yaitu Ya Supelah Batmim Hurufnya Hurufnya berapa? Ada tiga Tiga Wawu Bakmim Itu Wawu Bakmim Huruf Syafatain Terbagi tiga Ya Sebegitu Ada Oya Supelah Ini Ini kan Batmim itu Pak Jadi kita Masukkan Masukkan ke Syafatain Pak ini Tetapi Dengan catatan Bahwa Syafatain Ini Bukan dari Nomor 16 Tetapi Nomor 15 16 Tadi Dibahas Huruf Wawu Wawu Itu Ada Keadaannya Ada Sedang Mutaharika Artinya Hidup Ada Wawu Yang Mati Ada Wawu Yang Musyadadah Artinya Musyadadah Ada Tasjid Ada Tiga Bagian Ya Ya Kalau Wawu Yang Hidup Keluarnya Dari Siapa Siapa Nomor 6 16 16 Kalau Wawu Mati Keluarnya Dari Yang Nomor 1 Dari Ma'kur Yuruh Ada 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 Wawu Yang Bertasjid Ini Termasuk Apa Apa Guna Ya Hidup Hidup Ma'al Hidup Ma'al Hidup Ma'al Tapi Tidak Termasuk Bersih Bersih Karena Kalau Bersih 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 Hidup Bersih Hidup Bersih Insha'Allah Kalau Sudah Pusing Insha'Allah Sebenarnya Wain Hidup Hidup Harda La Liddu La Liddu Liddu Dan Dan Jangan sampai dalam pengucapannya itu harapnya dilepas, kalau dilepas itu si lidah otomatis ada suara yang mantul. Jadi jangan dilepas, itu ujung lidah kita itu agak dingin, jangan dilepas, kalau dilepasin bakal ada suara yang mantul. Bahasa lagi gak itu? Gak nanti ada. Yang terpenting makholyyuhurup itu ada 17, yang ke satu jawab. Ya, catat. Yang ke satu sesunannya jawab. Yang kedua akso halpi. Tenggorokan. Tenggorokan. Ujung Tenggorokan. Ujung Tenggorokan akso. Kuruknya Hamzah Halam. Makanya imam itu yang berpendapat makholyyuhurup adalah tiga. Jadi termasuk itu Hamzah dengan Alib itu sebenarnya satu makhrod katanya. Yang imam yang lain. Wawu Alib iya tidak ada jawab. Tenggorokan akso. Jadi ulama ahni tajwid yang berpendapat itu ada yang 17, ada yang 16, ada yang 14. Berpendapat makholyyuhurup itu. Kita bahas nanti. Apa alasannya nanti bahas. Ada dalilnya? Enggak. Nanti bahas. Insyaallah. Kalau ada. Semuanya sadik. Ya? Semuanya sadik. So ya? Berpendapat yang satu imam itu wawu Alib iya yang mati itu tidak ada jawab. Jadi dikembalikan kemana? Wawu Alib iya itu dikembalikan yang asli ke aslinya. Yang terpenting untuk kita semuanya kemarin udah saya bahas bahwa orang-orang yang mau pelajar Al-Qur'an itu sebaik-baik manusia. Sebaik-baiknya orang yang ada di dunia ini yaitu orang-orang yang mau pelajar Al-Qur'an. Dan mengamalkannya. Jangan lupa saya. Mudah-mudahan saya termasuk. Yaitu. Amin. Khairukum. Man ta'allam al-Qur'an wa'allamah. Terus ada sebuah hadis Nabi. Amin. Man a'r'a'ya'takalllala ma'allamah ma'allamah wa'allamah wa'allam al yakur'il Qur'an. Barang siapa yang mau langsung berbicara dengan Allah maka baca Al-Qur'an. Kita mau curhat nih Baca Al-Quran Curhat kepada Allah maksudnya Hati ini terasa goyah Terasa sedih Curhat kepada Allah Baca Al-Quran Baca Al-Quran Karena apa? Karena kita baca Al-Quran Kita dengan membaca Al-Quran Kita otomatis berbicara langsung Dengan Allah SWT Ada juga bagaimana Kalau misalkan kita Pingin Beritaukan Pingin Langsung dengan Allah Bisa enggak? Bisa Ada nomornya? Ada Nomornya 4-4-3-4-2 Cakep nomornya Keluar Paduk Kabupanya Kasih 4, Tuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Otomatis kita langsung konsultasi. Jadi sekali lagi kita nyatin. Memang itu. Apa? Hawa itu apa? Untuk datang ke pengajian itu minta ampun itu. Karena setan itu tidak mau. Ada malaikat rohmat, ada sebuah kiri. Katanya setan yang memisihkan itu. Kata malaikat rohmat, udah kaji-kaji. Buat apa? Dia rumah. Kata setan nyaman, mendingan. Tidur. Makanya kita disunahkan itu kalau menyiduh apa? Menyiduh apa? Meludah. 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 Ya. Apalagi di depan. Ada orang. Bahaya. Meludah. 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 Meludah.